selamat menikmati selamat menikmati oke langsung langsung saja kita buat tulisan dari dari sini tag tool kita kasih tulisan saya pakai brand sendiri ya font nya wilhelm kita ke di nah disini saya akan ambil outline nya saja dengan cara klik jtml key pada keyboard lalu kita kasih outline nya di angka 0,5 dan warnanya dihapus oke setelah outline selesai dihapus kita tambahkan elemen elemen global ya karena kebanyakan baju streetwear sekarang itu menggunakan elemen elemen seperti global dan elemen elemen lainnya nah ini kita buat lingkaran supaya simetris kita sambil tekan jtml lalu kita langsung copy saja kita tekan shift tarik ke dalam copy lagi tekan shift tarik ke dalam lalu yang bagian tengah kita pakai pen tool diusahakan quadrant ketemu quadrant ya supaya hasilnya bisa lurus yang sebelah atas juga add key ketemu add key oke kalian bisa sesuai dan di bawahnya oke yang sebelah satu ini oke nah ini kan masih belum rapi ya masih ada yang keluar-keluar garisnya ini kita sesuaiin dimasukin ke dalam gitu pakai set tool tarik ke dalam yang sebelah sini juga oke nah sekarang sudah rapi langsung saja kita block semuanya kita group ctrl g pada keyboard lalu outline-nya kita gedein jadi 0,3 ini ukurannya dikecilin taruh di sebelah kiri tulisan lalu kita copy dan letakkan di sebelah kanan tulisannya lagi nah karena ini belum sejajar kita seleksi dulu semuanya ini global duanya kita seleksi lalu tekan T pada keyboard untuk membuat objeknya itu rata atas atau top langsung 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 kita group kita sesuaiin tengah lalu kita buat tulisan lagi di bawahnya untuk bagian font ini kita pakai handson warnanya bisa kalian sesuaikan disini saya pakai warna umu warna umunya bisa dibubah di bagian sini kita turunin sedikit oke udah kita besarin nah sip oh iya globenya belum diwarnai kita warnain dulu globenya seleksi ini tadi di ungroup dulu langsung masuk ke objek properties bagian ini outline masuk yang warna hitam ini kita klik terus kita kasih warna umu ini ambil dari sini oke yang ini sama ya caranya ambil dari sini pakai ini color eye glober oke yang tulisan gede ini kita warnain juga pakai objek properties nah kalau buat kalian yang belum keluar objek properties seperti ini kalian bisa langsung menuju loss docker nah ini kita centang objek properties ini akan muncul seperti ini kita warnain warna hijau ya R nya 117 G nya 141 B nya 81 oke warnanya jadi smooth kita ubah hotline supaya lebih gede lagi oke kita tengahin kita kasih aksesoris di bawah nya lagi font nya arial kasih bulk terus langsung masuk ke objek properties yang bagian garis-garis yang ada tulisan markup ini kita klik langsung masuk ke sini kita kasih jarak 80 maka akan terenggap tulisan ini akan terenggap kita ke sini kita taruh di sebelah sini lanjutkan lagi ya tadi langsung tambahkan lagi sebelah sini supaya lebih keren ya ini kasih punya 10 eh maaf disesuai sama yang ini aja font nya ini kasih 12 yang ini juga 12 kita copy tarik kebawah copy tarik kebawah nah ini kan masih belum rapi antara text sama aksesoris yang ininya belum rapi ini kita jadiin break artistik supaya bisa jadi satu-satu gini masing-masing lalu kita pergi ke objek elegant and distribute elegant central vertical yang bawahnya juga sama kita masuk ke objek elegant and distribute elegant center vertical sama langkahnya sama ya ini kita retakin kanan kita buat tulisan di buat garis di sebelah sini garis jumlah tiga ya kita kasih outline nya 0,3 meter kita copy 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 disejasarin sama yang sebelah sini klikkan and distribute oke udah sejajar udah sejajar kita geser ke kiri kita tambahin teks lagi biar keuangannya gak kosong pakai font and anu ini fish quapol pakai font fish quapol size nya 12 pt kita ratain ke kanan atasin kalian bisa modifikasi sendiri sesuai selera kalau tidak saya kurang kecil kita ketidin lagi oke dapat selamat ya jika udah kita group kita tambahin kurung kurawal dibawahnya dibawahnya sini saya lupa default kasih spasi terus digedein kalian bisa tarik-tari kasih ini oh ya kita langsung tambahin tag buat ngisi ngisi kurung kurawanya disini saya copy desain yang udah jadi aja ya nanti nah nanti kalau udah jadi desainnya akan seperti ini hasilnya ini cuma ulang langkah-langkahnya kita copy disini oke kita tarik usahakan tulisannya masuk di kurung kurawal ini i'm crazy crazy for feeling so blue i live you love me as long as you want it and then someday you leave me for somebody new kasih sembilan aja oke udah udah selesai kita tambahin aksesoris bitmap lainnya saya udah siapin bahannya kita tinggal drop and drop aja tapi kita buat vertikal silim lalu ini kan masih ada ruang kosong dikit ini kita kasih elemen panah disamping api oke udah jadi kita tinggal ini sing aja kita tinggal warnain yang belum yang masih hitam ini kita warnain jadi yang masih hitam ini yang ini hijau buat kalian yang enggak suka warna hijau bisa diganti dengan warna lain mungkin orang yang lainnya terserah kalian terserah kalian terserah kalian oke oke selesai kita ke atas scene i'm crazy Nah langkah selanjutnya kita tinggal modifikasi aja kalau ada yang kurang bagus ini kalau kegedan kita kecilin saya jadikan top Oke selesai kita tinggal export aja projeknya kita export tekan jtrle pada keyboard lalu kita kasih nama stware depan formatnya PNG Oke kita lanjutkan ke tahap akhir yaitu untuk meletakkan desain yang sudah kita desain yang sudah kita export tadi di CorelDRAW lalu kita masukkan di Photoshop ke mockup tersertinya Oke langsung saja kita cari file yang sudah kita desain tadi kita drag and drop ke sini buat kalian yang belum punya file mockupnya bisa cari di internet dulu banyak kita posisikan desainnya ini di tengah jika sudah kita klik save kita apaikan saja maka desain otomatis akan termok di tesip Oke kita gedein dikit kita posisiin di tengah dada jika sudah kita klik centang Oke teman-teman mungkin sekian tutorial dari saya tentang bagaimana cara mendesain sebuah mockup tersip menggunakan dua aplikasi yaitu CorelDRAW dan Photoshop semoga bermanfaat tutorial kali ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati